Intro Saudara-saudara sekalian, umat uskupan pangkal pinang yang terkasih, semoga Tuhan memberi kalian damai, semoga pulau-pulau bersuka cita. Pada kesempatan ini, saya bermaksud memperkenalkan kembali sebuah buku kecil berjudul Suka Cita menjadi gereja partisipatif, khususnya karena di dalamnya ada informasi tentang apa yang kita sebut identitas uskupan pangkal pinang. Saya berharap bahwa melalui media ini kita dapat sekali lagi mempelajari, mengenal kembali apa yang menjadi identitas uskupan kita. Seperti kita ketahui bersama, kalau kita mengatakan identitas uskupan pangkal pinang, maka itu dirumuskan dalam tiga hal berikut, yaitu visinya apa, misinya, dan spiritualitasnya. kita akan melihat satu persatu berkaitan dengan identitas ini. yang pertama, yang pertama, kalau kita bertanya tentang identitas itu, berdasarkan sinode kedua nomor tahun 2011, ditegaskan begini, rumusan tentang identitas uskupan pangkal pinang membuat tiga unsur, yaitu visi, misi, dan spiritualitas. visinya, umat ala khusupan pangkal pinang, dijiwai oleh ala tritunggal, maha kudus, bertekad menjadi gereja partisipatif. Visi, misi, membangun komunitas basis gerejawi yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, peduli terhadap lingkungan hidup, profetis, berpihak pada yang miskin, transformatif, kekeluargaan, dan memberdayakan. Misi, spiritualitas, kemuritan, dan hamba Allah. Itu secara ringkas. Identitas dirumuskan dalam visi, misi, dan spiritualitas. kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, berkaitan dengan visi. Apa dasar penetapan visi, khusupan pangkal pinang, yang ditetapkan dalam sinodal kedua tahun 2011? Dasar penetapan visi, khusupan pangkal pinang, adalah semangat pembaruan konsilifatikan kedua sebagaimana tercermin dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan. Khususnya dua dokumen, yaitu Lumen Gentium, konstitusi tentang dogmatis tentang gereja, dan Gaudium et Spes, konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini. Demikian juga latar belakangnya adalah refleksi gereja di Asia secara keseluruhan, di benua Asia ini, dan tentu saja juga mempertimbangkan konteks dan sejarah khusupan pangkal pinang itu sendiri. Berdasarkan itulah semangat pembaruan konsilifatikan kedua, dokumen Lumen Gentium, Gaudium et Spes, tapi juga refleksi gereja di Asia, demikian juga konteks sejarah pengalaman dari khusupan pangkal pinang itu sendiri. Berdasarkan itu semua, kemudian dirumuskanlah visi yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu umat ala khusupan pangkal pinang, dijiwai ala tritunggal maha kudus, bertekad menjadi gereja partisipatif. Ada beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan. Pertama, ala tritunggal. Ini dikatakan dijiwai ala tritunggal. Maka kita perlu mengerti sedikit atau yang paling penting tentang ala tritunggal itu. Ala yang kita imani adalah ala tritunggal yang memiliki sifat-sifat yang khas, yang perlu kita kenal. Pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. Pertama, secara hakikat, dari segi hakikat, ala yang kita imani itu adalah Bapak, Firman, dan Rokudus. Dan ketiganya adalah satu. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 25 ayat 7. Jadi kalau kita bertanya tentang ala yang kita imani, hakikatnya dia adalah Bapak, Putra dan Rokudus. Dan ketiganya itu adalah satu. Dari segi hakikat. Dari segi sifat ala yang kita imani, maka sifat utamanya tentu saja adalah kasih. Ala adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Baik menyangkut hakikat Bapak, Putra, dan Rokudus yang adalah satu, dan sifat kasih itu, kita temukan promosan yang sangat padat yang diutamkan oleh Rasul Paulus. Demikian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Rokudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Di dalamnya sudah terkandung dua pokok tadi. Akikatnya Bapak, Putra, Rokudus. Dan satu, sifat utamanya adalah kasih. Nah, dalam relasi dengan manusia, kasih Allah itu sifatnya gratis, murah hati, dan penuh kerahiman. Waktu ia menciptakan dunia dan manusia dan seluruh ciptaan, gratis ya, bukan atas jasa-jasa kita. Karena itu, Allah yang adalah kasih itu juga memiliki sifat utama maha rahim. Allah Bapak, Putra dan Rokudus hidup dalam persekutuan kasih, dalam diri mereka sendiri. Tetapi, nah ini juga penting, Allah berhitungan itu ternyata tidak diam saja atau tidak berdiam saja dalam diri sendiri, melainkan bergerak keluar. Misi, katakanlah demikian. Untuk apa? bergerak keluar itu pada prinsip berarti Allah ditunggal tidak hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan, satu, menciptakan dunia dan seluruh isinya. Dia tidak hanya menciptakan, tetapi juga kemudian memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya, termasuk kita manusia. bukan hanya memperkenalkan diri, tetapi juga menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan. Itulah kurang lebih pokok-pokok iman kita akan alam teritual. Dikatakan dalam lulusan visi bahwa kita ingin menjadi gereja yang dijiwai alam teritual. Sekarang, apa maksudnya dijiwai? Paling tidak ada tiga makna dari dijiwai alam teritual itu. Yang pertama, dengan mengatakan dijiwai alam teritual, kita melakui bahwa dia alam teritual itulah, bukan yang lain. Yang merupakan sasaran iman kita. Kita beriman kepadanya. kepada alam teritual yang tadi memiliki sifat-sifat yang khas tadi, penuh kasih kerahiman dan murah hati. Kedua, dijiwai alam teritual berarti kita sebagai gereja mengakui bahwa dia alam yang penuh kasih maharahim dan murah hati itu merupakan sumber dan dasar hidup kita. kalah merupakan dasar dan sumber hidup kita karena dialah yang sejak awal mula dahulu ya, tapi juga senantiasa sampai sekarang dan kelahan nanti terus-penerus menciptakan, memberikan kehidupan kepada kita dan seluruh ciptaan. sumber dan dasar konkretnya berarti bahwa kita harus memiliki relasi yang erat dengan Allah. Tanpa relasi dengan Allah, kita tidak dapat hidup. Itu arti kedua dari dijiwai. Berarti kita menjadikan memandang Allah sebagai dasar dan sumber hidup kita. Kita harus memiliki relasi yang erat dengan dia. Ketiga, dijiwai Allah terhitunggal berarti bahwa kita menjadikan Allah itu memandang Allah sebagai model hidup gereja. Kita ingin hidup seperti Allah terhitunggal hidup. Dan karena Allah terhitunggal hidup dalam persekutuan cinta kasih, maka gereja juga hidup ingin hidup dalam persekutuan cinta kasih. Dalam dokumen gereja nomen jensium nomor 4 dikatakan demikianlah gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan mampah dan putra dan korb kudus. Demikian juga karena Allah ditunggal tidak berdiam dalam hidupnya sendiri melayangkan keluar melaksanakan misi penyelamatan. Gereja juga harus melaksanakan karya misi mewartakan kabar gembira kepada seluruh makhluk ciptaan. Itulah arti dijiwai. Pertama, kita beriman kepadanya. Kedua, dialah sumber dan dasar hidup kita dan ketiga kita ingin hidup mewujudkan gereja kita seperti Allah sendiri yang hidup dalam kasih dan juga melaksanakan misi mewaktakan melaksanakan mewujudkan kerajaan Allah. Berikutnya, kita bisa bertanya apakah ada contoh hidup jembat yang dijiwai oleh Allah Tritunggal itu. Dalam kitab suci, kita menemukan contoh jembat yang hidupnya dijiwai Allah Tritunggal. Yaitu dalam kisah para rasul bab 2 ayat 4 sampai 47 cara hidup jembat perdana. Kita mengatakan demikian karena disana dilukiskan bagi jembat perdana itu Allah Tritunggal merupakan saksaran iman mereka demikian juga menjadi sumber dan dasar serta model yang menjadi penduman hidup. Jembat perdana hidup dalam relasi iman yang erat kepada Allah Tritunggal membangun persekutuan satu sama lain serta berani melaksanakan tugas perutusan dengan memberi kesaksian hidup. Kemudian dikatakan juga bahwa dalam perumusan bisi itu kita ingin menjadi gereja partisipatif. Gereja partisipatif berarti bahwa semua anggota gereja ikut mengambil bagian dalam hidup dan pelayanan gereja dalam melaksanakan perutusan yang dipercayakan Allah kepadanya. Jadi semua anggota gereja diharapkan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan cita-citanya. Dasar dari partisipasi itu adalah sakramen baptis. Melalui pembaptisan, seseorang dipersatukan dengan Kristus, dibentuk menjadi umat Allah, dan ambil bagian dalam tri tugas Kristus sebagai Imam, Nabi, dan Raja. Masih berkaitan dengan visi, kita dapat bertanya lebih lanjut seperti dalam buku ini di nomor 8, perwujudan konkret gereja partisipatif itu meliputi tiga aspek. Sebutkan. Nah, karena kita mengatakan DGY alat ditunggal yang adalah persekutuan kasih, tapi juga yang melakukan visi, perwujudan konkret gereja partisipatif itu meliputi tiga aspek. Pertama, berpusat pada Kristus, menyangkut relasi dengan Allah, tentu selalu dalam relasi dengan Bapak dan Bapak Kudus, membangun komunio, dan melaksanakan misi. Tiga aspek dari perwujudan gereja partisipatif itu. berpusat pada Kristus dalam relasi dengan Allah Bapak dan Allah Kudus, membangun komunio, dan melaksanakan misi. Apa artinya, satu persatu sekarang ya, berpusat pada Kristus? Secara singkat bisa dikatakan demikian, gereja berpusat pada Kristus berarti gereja selalu hidup dalam relasi dengannya, relasi yang erat dengan Kristus. Yesus Kristus sendiri juga berjanji akan hadir di mana kita berkumpul atas namanya. Sabdanya sangat biasa memuntun hidup kita. Kehadirannya secara istimewa dalam Ekaristi menjadi sumber kekuatan bagi gereja untuk berjiarat di dunia ini. Tapi juga pribadi hidup dan karya Yesus Kristus menjadi pedoman hidup yang konkret bagi setiap anggota gereja. Itu artinya berpusat pada Kristus. Yang kedua, membangun komunil. Mengapa gereja membangun komunil? Ini juga sesuai dengan ungkapan dijiwai alam tritunggal itu. Hidup alam tritunggal adalah hidup dalam persekutuan komunil kasih antara Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Maka gereja juga yang dijiwai alam tritunggal harus memahami dan membangun diri menjadi persekutuan atau komunil kasih itu. Dalam Lumen Jensium No. 4 dikatakan demikian, demikianlah seluruh gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Itulah alasan kenapa kita harus membangun komunil. Di mana pertanyaan berikutnya dan bagaimana kita melihat perwujudan gereja sebagai komunil itu. Gereja sebagai komunil itu kita bisa melihat atau terwujud dalam aneka macam komunitas atau kelompok-kelompok dari yang lebih kecil hingga yang lebih besar. Artinya dari keluarga-keluarga, KBG-KBG, wilayah, kelompok-kelompok kategoria, stasi, paroki, kefikipan, keuskupan dalam relasi tentu saja dengan gereja di seluruh dunia, gereja universal. Dijiwai oleh alam tributunggal, dipimpin, dibimbing oleh uskup, seluruh umat dan komunitas membangun persekutuan kasih, persaudaraan sejati dalam relasi dengan gereja universal. Bagaimana corak relasi antara anggota-anggota gereja yang terdiri dari kaum-awam, para religius, biarawan-biarawati, dan yang disebut klerus. Klerus itu maksudnya diakon, imam, uskup, paus. Di dalam gereja diharapkan bahwa umat awam, para religius, biarawan-biarawati, dan klerus, diakon, imam, muskup, paus, saling mengakui dan menerima sebagai saudara. Dalam Lumen Jensium nomor 32 dikatakan demikian, dengan menganut teladan Tuhan, para gembala gereja saling mengabdi dan melayani umat beriman lainnya. Sedangkan kaum beriman dengan suka hati bekerja sama dengan para gembala dan buku mereka. Harapannya begitu. Para gembala gereja melayani umat mau bekerja sama dengan suka hati dengan para gembala. Di satu pihak, seluruh anggota gereja merupakan satu umat Allah yang terpilih, satu Tuhan, satu Iman, satu Baktisan. Samalah dikatakan dalam Lumen Jensium, martabat para anggota karena kelahiran mereka kembali dalam Kristus. Sama pula rahman para putra putrinya, sama pula panggilan kepada kesempurnaan, satu keselamatan, satu harapan, tidak terbagilah cinta kasihnya. Jadi dalam Kristus dan dalam gereja tidak ada perbedaan karena suku atau bangsa, karena kondisi sosial atau jenis kelamin. Sebab tidak ada Yahudi atau Yunani, tidak ada Budak atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, sebab kamu semua itu satu dalam Kristus Yesus. Lumen Jensium bab 32 di satu pihak. Di lain pihak, sesuai dengan karisma dan panggilannya masing-masing, para anggota gereja berpartisipasi secara khas, secara khusus, sesuai dengan karismanya masing-masing. kaum awam, dipanggil dan diutus untuk secara khusus memujudkan kerajaan alat melalui kehidupan dan tugas mereka di dunia. Lumen Jensium 31 kaum awam, para para religius biarawan-biarawati memberi kesaksian tentang kasih alat tritunggal melalui hidup mereka yang dibaktikan kepadanya. Lumen Jensium 31 kaum klirus melaksanakan tugas dan memenang sesuai dengan tabisan yang diterimanya untuk melayani saudara-saudara mereka supaya semua yang termasuk umat Allah dengan bebas teratur bekerjasama dalam perjalanan menuju tercapainya keselamatan Lumen Jensium ke-18 satu aspek lagi jadi tadi sudah ya berpusat pada Kristus membangun komunium yang terakhir adalah melaksanakan misi atau perutusan mengapa demikian? Kembali lagi karena kita ingin menjadi gereja yang dijiwai alat tritunggal alat tritunggal sendiri ternyata tidak berdiam dalam dirinya alat mengambil inisian untuk secara bebas keluar dari kehidupannya menciptakan dunia dan manusia tidak hanya itu memperkenalkan diri serta mewartakan dan mewujudkan karya keselamatan bagi manusia dan seluruh ciptaan karena itulah kita juga sebagai gereja ingin melaksanakan misi karena misi itu mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus dalam hidupnya di dunia Yesus Kristus mewartakan kabar gembira dengan membangun kerajaan Allah yang maha rahim karena itu juga kita dijiwailah tritunggal tapi juga karena ingin menikuti Kristus gereja melaksanakan misi Allah sendiri mempercayakan tugas perutusan itu kepada gereja apa artinya melaksanakan misi atau perutusan itu gereja tidak boleh menjadi kelompok yang tertutup dalam dirinya sendiri melaksanakan misi berarti berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah melaksanakan misi berarti berpartisipasi dalam perutusan Yesus Kristus untuk mewartakan kabar gembira mewujudkan kerajaan Allah yang maha rahim karya misi itu bersifat universal ditujukan kepada semua manusia serta seluruh makhluk hidup dan alam ciptaan semua universal di satu pihak tapi di lain pihak harus jelas juga bahwa gereja mengikuti teladak Yesus Kristus selalu juga memberi perhatian lebih khusus kepada mereka yang miskin lemah dan tersingkir demikianlah huraian tentang visi sebagai bagian dari identitas jadi identitas kesupan akan benar mencakup visi misi dan spiritualitas yang sudah saya urekan ini adalah visi gereja kesupan panel pinang dijiwai oleh alam teritunggal mau bergendang bercita-cita menjadi gereja yang partisipatif berpusat pada Kristus membangun kompetil dan melaksanakan misi terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih murah hati, yang peduli dan memahami sesama. Diciwai Allah teritungkan, dibimbing sang kembala. Bersama membangun komunium, yang murah hati dan maharahi. Kau saudaramu, keluarga ku, meski berbeda, satu umat alam. Kau saudaramu, keluarga ku, meski berbeda, satu umat alam. Kau saudaramu, keluarga ku, meski berbeda. Kau saudaramu, keluarga ku, meski berbeda. Kau saudaramu, keluarga ku, meski berbeda. Kau saudaramu, keluarga ku. Kau saudaramu, keluarga ku, meski berbeda. 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 Kau saudaramu, keluarga ku.